Halo teman-teman semua, kali ini gue mau nge-review dan test ride kelapot ahem buat varios A10 karbu ya jadi sekarang kita pengen tau suara kalau kalau udah dikendarainnya kayak gimana dan juga pokoknya pirusa nyalah ya nanti kedengeran ntar gue mau foto dulu sekarang kita nyalain dulu ya nyalain dulu bentar itu suara sekarang kita turun standar dulu kayak gimana suaranya nah cukup kan sekarang kita bawa maju ya nyal Bra Mitnake nyalain 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 Untuk lapot kayak gini di sepekan motor gue masih enak, enak banget malah, kalau fata gue sih enak banget Soalnya kan inletnya itu 38 ya, 38 mm, jadi buat spek motor gue sih pas, kan kalau bubukan yang sebelumnya itu buat standar banget ya, itu kan bener-bener buat motor standar Jadi tenaga bawahnya nahan, kalau ini mah enak buat, sumpah, untuk suaranya kalau nyantai kayak gini adem banget sih, sumpah asli ademnya enak Sumpah ademnya enak, tapi kalau pas ditarik nanti kita coba tarik aja deh ya Aduh yang cok Itu baru tarik dikit ya, nanti kita coba tarik panjang Nah denger kan, lumayan lah ya Jadi kalau masih tarik itu suaranya kenceng banget sih Melejit Jadi suara mesin juga, jadi kan sebelumnya itu kan kayak suara mesin gue lebih berisik daripada suara lapot ya Nah kalau sekarang lapot gue yang lebih berisik daripada suara mesin Untuk pemasangannya ke motor gue ini beberapa penpe banget sih, sumpah Gampang banget, anjir Nggak kayak kan aku yang nobi Yang nobi itu bisa dibilang agak ribet ya, dipasang leheran ke headnya Sumpah itu agak ribet Terus kayak gimana ya, kayak kalau udah ketempel itu kenapotnya kayak Kokoh gitu kokoh, kan kalau kenapot nobi suka goyang-goyang gitu kan, gelah liatnya gimana sih kalau goyang-goyang Rapuh juga anjir, kalau nemu jalan rusak ya, ngantem jalan bolong Pasti ada yang patah itu, itu-itu aja kenapot gue udah patah yang nobi Untuk suaranya Kalau dibandingin sama nobi, kalau lagi nyantai kayak gini ya Asli adem banget Kalau sama Tsukigi sih kayaknya ademan Tsukigi Tsukigi kan itunya lubang keluarnya, lubang X-nya kecil ya 28mm, jadi lebih adem lagi Tapi kalau pas ditarik, soalnya mpret Lalu kan, mpret gitu, kalau ditarik Kalau ini sih kayak teriak Kayak bubukan biasa aja Jadi kayak gini suara khas dari, adok Saringan setengah Kajib sih adok, 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 adok Nah, kita coba di sini Ini tarikan bawahnya ya Oh, kosong nih Iya, lihat ya Jadi ada polisi di belakang Udah polisi 2an anjir Gue baru ngetes Gue baru mau ngetes Kampret Ajarilah Ajarilah kita jalan nyantai aja Sampai tanjir ada polisi Untung gue belum menarik loh Gue udah diem di tengah lagi Waduh Waduh Aduh, kasih hajub Aduh, kasih hajub itu gue kenapa nafah anjir nah lagi kalau di MKK ini lagi di MKK itu rapotnya jadi nggak kedengeran jadi nyantai aja gitu kan kalau ada polisi juga yuk kita maju ini gue dari rumah jam 8 anjir udah banyak polisi kalau udah siang-siangan itu biasanya gue dari rumah berangkat jam 7 kurang masih nyantai gitu kan di jalan ya gitu kondisinya kalau ditarik gas roll ya suaranya mantap sih yang gue suka dari kelompot itu suaranya eh suaranya posisinya ya yang rada ke atas dikit kalau kelompot standar itu posisinya di bawah banget kali ini kalau ini rada naik sedang angkat gitu kelompotnya walaupun keliatannya kecil ya ini kelompotnya lebih kecil ya paling standar sih tapi nanti gue mau coba bongkar ya dalamnya kayak gimana gas model gas fullnya kayak gimana nanti gue mau coba bongkar mungkin mau sekalian tambah gas full terus kalau gue udah bosen mau nanti gue bobok pulang anjay nanti aja kita tungguin tapi nanti nanti sih kalau bobok pulang itu enggak enggak sarang-sarang nih kalau lagi nyantai ajib kan suaranya ya gue kemana ini ya eh kocak anjir nyasa di kota sendiri tidak mungkin segitu aja kali ya semoga kalian puas dengan suara kenal pot ahm vario ahm di vario 110 harbu mantap sih anjir-anjir oke kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya ya dadah kita tutup dulu 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 kita tutup dulu